Intro Haa, ini satu Binjai, bro Kita cari binjai dulu, bro Ini, makanan mantap Buah mantap ini Haha, dapet dua lagi, bro Hari ini kita gak mancing Kita cari binjai Halo, semua viewers Selamat datang kembali di channel The Hobbies Julianto Hari ini saya udah ada di spot Hari ini kita akan mancing lagi ya Untuk hari ini kita akan coba-coba tackle lagi Dan masih seperti biasa Kita bersama bro Yuda Gitu Dan kita lagi mendayung dengan cara terbalik Oke, jadi kita akan langsung turun spot nih Tetap stay tune di channel ini Karena ada hobi selalu punya cerita untuk anda Tam-tam-tam-tam Tam-tam-tam-tam Mari kita mancing Oke, bro Jadi kita udah mulai turun Untuk set hari ini ya Saya akan menggunakan dua set ini Nah, ini kita akan pakai Daido Emperor Black Mamba Dengan reel-nya ini Iroli Zion Untuk reel Iroli Zion ini belum sempat sama sekali saya pakai Karena belakangan saya lagi suka main Pauman ya Dan kemudian untuk set kedua ini Saya pakai Daido Galata Master Dengan reel-nya Daido Spectre Jadi hari ini kita akan berfokus menggunakan Si Galata Master sama si Spectre Cuman kata si kapten kita Nanti di depan sana ada spot gabus Nanti kita akan coba untuk pakai si Zion juga Kita akan tester Kita akan testing Untuk gimana sih mekanisme pemakaian si Zion Dan juga kedua reel ini Oke bro Jadi sekarang kita akan langsung mulai Coba uncal-uncal dulu Ini airnya agak kecil Dan juga agak sedikit keruh Tapi gak apa-apa Coba-coba aja ya Siapa tahu ada keberuntungan untuk kita di hari ini Oke sedikit tambahannya Untuk set yang saya pakai Ini Daido Galata Master 8-17Lib Kemudian reel-nya Daido Spectre Ukuran 2000 PE-nya saya pakai PE pelawan XP 40Lib Nah Kalau sayang jatuh Ini kan Kau malap lho, nah kawan-kawan yang ada, dapat juga dia-dia. Tidak nak, kan siangnya kata, kan siangnya kata. Kepuluhnya, kan iku, komen. Malu malap lho, nah kambung habidat. Marang habidatnya. Mereka, kan aku iku, kan aku iku habidat. Hmm. Oke. Ya udah. Apa? Tidak. Enak jawab. Enak. Hmm. Mana Toman Ghibah kemarin. Aduh. Susah. Hmm. Kodok. Ini kau. Toman gak takut. Lengelabur macam itu. Oke, fish on bro. Oh, mocel. Anjay. Antu. Aydah. Nah. Nah. Hehehe. 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 Sana hujan bro. Jadi kita mau coba mancing gobus dulu disini. Takutnya ntar kalau kehujanan, di situ ada pondok. bisa dekat berhentinya serpak ini badan kecil ini kita kejebak badai lagi setiap kali nge-trip sama beliau ini badai terus ini koraborasi yang sangat tidak baik ya duo badai satu sambaran mocel ah bodoh kali ini mantap kita bikin api dulu lah nah ayo kita buktiin nih IPXU ini sehebat apa ya kita guyur pake air abis ini langsung kita pake lagi kita liat apakah nanti akan ada kendala sama reelnya ini siram terus bro oke bro kita gas lagi bro nah sekarang kita liat nih tadi abis saya guyur-guyurin pake air hujan nah sekarang kita liat bagaimana ya tumbul kendala gak ya dalam pemakaian sip let's go nih ngelempar longkes berapa meter berapa meter lebih 30 meter asli posnya tep biru wok 1 2 40 meter 40 meter lebih sewarna 20 pelawan mau nah cuman limi warna sana segulung ya 100 meter hujan 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 42 oke bro gas lagi bro udah dua kali kita diguyur hujan hai 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 masalah dua konten hari ini konten oke bro nih jadi hari ini udah siang dari pagi cuma ada satu sambaran aja ah kacau mana mocel lagi ini hujan lagi yang ketiga kalinya untuk hari ini mana kapten kita itu lagi kurang sehat kurang enak badan dia oke jadi sekarang kita mau istirahat dulu ntar kalau udah gak hujan lagi kita turun lagi kita mau masak kita mau makan semoga masih ada lah dan untuk pemakaian si itu daido spekter itu dari tadi pagi saya pakai mantep banget lah top banget tadi saya hujan-hujanin dan gak ada kendala apa-apa ya sampai sekarang itu gak ada kendala apa-apa penyakitnya real dengan rasio 6 itu enggak nongol sama sekali tapi ntar kita tetap coba sampai sore kita akan lihat gimana untuk performance-nya oke lah kita mau siap-siap dulu mau masak mau bikin api dulu kita mau tombing jahit dulu bro jadi paling gak musik asli kencengnya jatuh kenceng lah duriannya kenceng jatuh mungkin karena dia bentuk kayak pelornya jadi dia membelah udara kecepatan dia kan turun kan lebih mantap kalau duriannya dia kan lebak ada duri-duri ya jadi dia ketahan kayak udara kan kan tinggi duriannya tinggi bro mari kita coba bro buah binjai rasanya anjay banget manis bro jelas bikin mata melek asli seru bro bro nanti kita bikin menu jus binjai ini dia aman ya yang dinginnya kental tangan masuk siapa mas ya coba loh oke bro jadi hari ini kopi kita ini disponsori sama kopi si bolang ya ini saya dikasih sama temen bro thank you kopinya ini mau langsung kita cobain ini ada banyak variannya ada aerobica gayo spesial premium wine perberry kalau ini robusta gayo kayaknya ini kopi susu kan ada susu kental manis langsung kita unboxing bro unboxing ini unboxing kopi kita buka dalam pembeliannya kita mendapatkan apa aja nah jadi dalam satu saset ini ada berapa ya oh ada lima kopi kopinya ada lima dan untuk susunya ada lima juga nah jadi dia ada capingnya ini bro buat dipasang di pinggir gelasnya gimana ini caranya open here oh begini ini dirobek wuhuu cip gua luah iya kan luah udah puter luih Apapun petualakanmu, dibuat lang kopimu Mantap Oke bro, kita mulai gas kanan lagi ya Ini udah agak sore nih Ketiduran tadi, udah nyetika Oke, lanjut Semoga ada sembaran lah untuk sore Sembaran yang bisa kita selesaikan dengan sempurna ya bro Dia sengaja ngeluk, ngeluk hujan ya Sengaja ngeluk hujan lewat ya Hujan lewat, tapi panjang Gas lah bro, pas sore gak Tepe siyot Eh, apa itu kaget saya Ikan ceplas Sengaja ngeluk hujan Tengah oke vison bro oke oke aku bawa nyangkut nih bawa nyangkut aku bawa nyangkut kayak enggak dia bawa nyangkut kata gimana ini enggak tahu mana jangan ngocel lah susah ngecontennya enggak tahu enggak tahu tidak gimana ini mana nih aduh derak orang pincak terlalu imang oke nah dia lah lepas-lepas tuh awas kaki mantep bro tembus tembus pantas kuat tarikalah mantap mantap jadi angkat loh bentar kaki selesai keringkeng tembus ya bro wah anco angkat angkat nih buka ya teti ya teti oke blacktoman mantap bro apapun lagi kita hari ini bro kenapa bro oke bro setelah perjuangan kita dari pagi kita dapat blacktoman size gacor ini aduh gak percuma kalau trip kita berdua ini duo badai selalu kena badai keren nih bro daido spekter ini emang bener-bener mantep untuk pemakaiannya kenyamanannya emang top banget lah luar biasa dan untuk galata master gak usah diragukan lagi lah udah saya betot tadi ya pantas tenaga tomanya kuat banget nyantolnya disini di deket insangnya makanya powernya itu jadi berkali-kali lipat oke mantep ini mungkin kita akan langsung pulang soalnya ini juga udah sore tapi nanti kita unca-unca lagi sebentar oke bro jadi sampai disini dulu ya untuk trip kita hari ini untuk hari ini perjuangan kita masih seperti biasa kita dihajar badai beberapa kali ya mungkin next kita akan bikin tim berdua aja sama bro yuda duo badai soalnya setiap kali kita nge-trip dari dulu gak pernah yang ada cuaca yang cerah dari dulu saya kenal sama dia sampai sekarang kalau nge-trip berdua tetap ada badainya padahal ini berapa hari belakangan ini udah gak hujan lagi loh hari ini kita nge-trip dia badai lagi aduh kacau oke jadi untuk kesimpulan hari ini ya ini untuk pemakaian si daido specter ini sangat luar biasa banget enak smooth terus kemudian untuk rasio 6.2 nya itu untuk retrieve nya itu ini terasa sangat ringan banget bro gak terasa berat kayak rasio-rasio 6.2 di reel low end ya itu bener-bener gak terasa untuk beban pada waktu kita meretrieve kemudian untuk long cast juga ini sangat luar biasa top banget tadi udah saya coba long cast nya itu bisa di 40an meter bro dan kemudian untuk PE juga disini aman banget ini gak melintir sama sekali gak melintir untuk line guide nya ini bekerja dengan sangat oke lah ya dan untuk drag nya tadi juga waktu saya fight itu smooth banget keluarnya gak macet-macet top lah ini ini jadi reel spinning saya salah satu reel spinning terbaik saya lah ini ini keren ini dan untuk galata master udah ini udah top banget saya betul-betul tadi aja aman banget ya jadi buat kalian kalau mau pakai galata master buat galatama ataupun buat main casting ataupun buat bottom itu udah sangat top rekomendasi oke jadi sampai disini dulu untuk videonya kali ini thank you ya buat bro yuda kapten kita yang paling imut di muka bumi oke yang lagi patah hati LDR LDR gak patah hati ya oke jadi sampai disini dulu untuk videonya kali ini buat kamu yang suka mau video ini jangan lupa kasih like, komen, dan bantu saya share video ini dan jika kalian bersedia silahkan di subscribe biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya dan tetap jangan lupa salam satu obi dalam lensa selamat menikmati